Rafathar Malik Ahmad berhasil menjalankan puasa Ramadan satu bulan penuh. Sebagai orang tua, Rafi Ahmad pun merasa bangga dengan keseriusan putra sulungnya dalam berpuasa. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Rafi bahkan mengatakan akan memenuhi janjinya untuk mengajak Rafathar ke Anfield, Inggris untuk menonton Liverpool sebagai hadiah lantaran sudah berhasil puasa selama satu bulan penuh. Kita ke Anfield ya! Pokoknya nanti, kata Rafi dikutip minggu 23 April 2023. Seperti Rafi, Nagita Slavina juga bangga dan bersyukur dengan kakak Rayanza Malik Ahmad itu. Dia pun tak lupa untuk mengucapkan selamat kepada Rafathar lantaran sudah bisa puasa sebulan penuh di usia tujuh tahun. Alhamdulillah selamat ya Rafathar! Tahun ini sebulan penuh puasanya. Alhamdulillah, 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 ujar Nagita. Sebagai ibu, perempuan yang akrab di sapa gigi itu pun berharap putranya bisa menjadi anak yang soleh. Terlebih, Rafathar kini sudah semakin dewasa. Sebelumnya, Rafi sempat berjanji kepada Rafathar untuk mengajak putranya itu liburan ke Inggris untuk menonton klub sepak bola idolanya, Liverpool. Namun, hal tersebut dengan syarat Rafathar berhasil menjalankan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Selain itu, putra bungsu Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad alias Cipung, kerap mencuri perhatian dengan kepintaran dan tingkah lucunya. Kali ini, Rayanza mengaku berani masuk ke kandang harimau putih peliharaan Alshad Ahmad, Selain. Rafi Ahmad dan Rafathar sudah lebih dulu masuk ke kandang Selain bersama Alshad Ahmad. Rayanza yang digendong oleh pengasuhnya, Susrini, hanya mengawasi ayah dan kakaknya dari luar kandang. Lucunya, Rayanza tampak menjentikan jarinya seakan hendak menarik perhatian seekor kucing. Lebih lanjut, Rayanza kemudian ditawari untuk ikut masuk ke kandang Selain. Bayi usia satu tahun tersebut langsung menjawab mau masuk dan berani. Lebih lanjut, Rayanza akhirnya masuk ke kandang Selain bersama Rafi. Di dalam kandang, Rafathar tampak sempat mengelus Selain. Rafi yang menggendong Rayanza pun ikut menyentuh punggung Selain. Keberanian Rayanza masuk ke kandang Selain lantas dipuji oleh banyak orang. Di sisi lain, Rayanza sempat menolak digendong Susrini kala berkumpul bersama keluarga di momen lebaran. Ia justru heboh mencari sosok tetes cantik di sela-sela lebaran di Bandung. Teteh cantik yang dimaksud adalah sepupu Rayanza sendiri, Mikaela Akia, yang merupakan putri sulung Nisya Ahmad. Tampak di video ketika cipung sibuk mencari Mikaela. Susrini lantas memanggil Mikaela dengan sebutan teteh dan kemudian menyerahkan cipung pada keponakan Rafi itu. Ini teteh, kata Susrini. Nyariin teteh terus, seru Nisya. Mikaela lantas sigap menggendong cipung menggantikan Susrini. Mikaela